Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel One Creative Kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter ya Disini saya mempunyai multimeter yang sangat canggih sekali Seperti apa multimeter ini, apa kelebihannya Silahkan di simak video ini hingga tuntas Mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel One Creative Oke teman-teman, apa kelebihan multitester ini Dibandingkan dengan multitester yang lain Akan saya buka dahulu Apa saja isinya Multitester ini saya dapat dengan harga Rp 180an Disini dia berani memberi garansi 1 tahun Disini dilengkapi dengan pocketnya ya Bagus sekali untuk pocketnya Apa isinya Nah, ini Disini Ini perangkatnya ya Untuk multimeternya Kemudian untuk proofnya Untuk proof pengukuran voltase Resistance Dan ini Untuk proof pengukuran suhu Dengan harga segini Apa saja fitur-fitur dari multimeter ini Yang pertama yang sangat Bagus menurut saya Dia ada mode auto ya Disini mode auto Meminimalisir kita Dalam kesalahan pengukuran ya Kebanyakan kita Ketika melakukan pengukuran Menggunakan multimeter Kita salah memilih selektor Efeknya Ketika salah penggunaan Multimeter kita bakal terbakar Ya Atau rusak Nah Ini saya ada beberapa multimeter Ini multimeter yang sekaligus dengan Tang ampernya ya Nah ini Kemudian yang satunya Yang analog seperti ini Ya Jadi Kelebihan dari multimeter ini Yang ada Mode autonya Dia lebih aman ketika kita Melakukan pengukuran Untuk mengurangi human error Nah Saya contohkan Disini ada Multimeter yang Dilengkapi dengan Tang ampernya Nah untuk Pengukuran suhu Multimeter ini Sudah rusak Ya Ini kesalahan Ketika saya Mau mengukur Voltase ya Voltase AC Tetapi selektor Masih ada di Kondisi Pengukuran suhu Jadi dia langsung OL ya Jadi tidak mau Mendeteksi lagi Seharusnya dia Muncul Angka Berapa Derajat ya Untuk Kondisi suhu Ruangan ini Ya Terus Kalau untuk Analog ini Ketika kita Salah ya Contoh Mau mengukur Voltase Kita salah Taruh selektor Di area Resisten Maka Dia akan Jebol juga Ya Tapi Untuk Multimeter ini Kita taruh Seperti ini Kita mau mengukur Voltase Mau mengukur Resisten Kita aman Jadi Cukup Ditaruh Di auto Nah Buat teman-teman Yang tidak suka Auto Disini juga ada Menu selektor juga Nah Ya Jadi Sangat lengkap Tidak hanya auto saja Jadi Saya Pernah menemukan Multimeter yang lain Merk lain Dia hanya auto saja Tidak ada Selektor-selektornya Ini Bisa manual Bisa auto Ini sangat keren ya Oke Saya jelaskan Untuk fiturnya Satu persatu Untuk mode auto Ini Disini Di Buku panduannya Dia menjelaskan Bahwa mode auto Digunakan Untuk Melakukan Pengukuran Voltase Ya Ini ya Voltase AC Maupun DC Dan juga Tahanan Serta Ini continuity Adalah Buzzer ya Yang biasanya Kita gunakan Untuk Ngecekan Ada putus Atau tidak Nah Saya Praktekan Untuk Proofnya Seperti ini Bagus ya Untuk Kualitasnya Saya tetap Di mode auto Saya akan Coba Ukur Untuk Volt DC Ya Disini Saya ada Baterai 9V Saya Ukur Berapa Volt Untuk Voltase Baterai Ini Dia Langsung Keluar Tanda DC Menunjukkan Bahwa Yang kita Ukur Adalah Arus Searah Ya Nah Oke Coba Saya Lakukan Pengukuran Untuk Listrik AC Ya Saya Lepas dulu Untuk Pelindung Proofnya Nah Dia Langsung Mendeteksi Untuk Listrik AC Oke ya Disini Ada Tanda Kayak Petir Ini Listrik Ini Bahwa Dia Listrik Yang kita Ukur Adalah AC Tertera 234V Oke Mantap Ya Jadi Tidak Perlu Kita Pilih Pilih Selektor Kita Lebih Aman Dalam Melakukan Pengukuran Oke Selanjutnya Coba Kita Lakukan Pengukuran Resisten Atau Tahanan Disini Saya Mempunyai Beberapa Resistor Coba Kita Ukur Menggunakan Mode Auto Dan Menggunakan Mode Yang Selektor Apakah Hasilnya Ada Perbedaan Atau Sama Oke Pertama Saya Coba Di Mode Selektor Dulu Kita Bisa Pilih Ohm Dan Ini Untuk Pengukuran Diode Atau Buzzer Kemudian Ini Untuk Mengukur Kapasitor Nah Ini Yang Ohm Lagi 32 Ohm Coba Kita Ukur Menggunakan Mode Auto Terbaca 29 Ada Sedikit Perbedaan 0,029 Kilo Ohm Jadi Sama Dengan 29 Ohm Ya Coba Kita Ukur Untuk Resistor Ini 0,090 Ya Coba Kita Ukur Untuk Manual Di sini 100 Ohm Ya Selisih 10 Masih Toleransi Ya Karena Di sini Memang Ada Toleransi 5% Ya Kemudian Selanjutnya Mode Yang Lain Di sini Bisa Untuk Mengukur Voltase Arus Searah Dan Bolak Balik AC Maupun DC Dan Juga Bisa Untuk Mengukur Frekuensi Listrik Heads Coba Saya Ukur Untuk Frekuensi Listrik PLN Nah 50 Heads Oke Mode Selanjutnya Di sini Untuk Mengukur Voltase Tapi Millivolt Selanjutnya Bisa Bisa Untuk Mengukur Suhu Ya Coba Saya Praktekkan Untuk Pengukuran Suhu Saya Ambil Untuk Proof Khusus Pengukuran Suhu Ini Jika Multimeter Masih Bisa Mengukur Suhu Dia Bakal Keluar Angka Suhu Ruangan Tidak Seperti Yang Saya Punya Ini Dia Sudah Tidak Mau Mengukur Karena Salah Pengukuran Oke Seperti Ini Teman Teman Untuk Proof Jadi Tinggal Kita Tempelkan Proof Ini Pada Media Yang Akan Kita Ukur Contoh Akan Saya Beri Pemanas Di sini Ada Kore Coba Saya Panaskan Terbaca 200 Derajat Oke Mantap Selanjutnya Saya Lepas Lagi Modus Selanjutnya Yaitu Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Bisa Untuk Mengukur Tahanan Kemudian Untuk Mengukur Diode Maupun Buzzer Saya Contohkan Buzzer Tahanan Seperti ini Bunyinya Oke Selanjutnya Bisa Untuk Mengukur Kapasitor Disini Saya Mempunyai Dua Kapasitor Coba Kita Ukur Jika Nilainya Turun Jauh Dari Label Yang Tertera Berarti Kapasitor Ini Sudah Mulai Buruk Kondisinya Disini Ada 4700 Mikro Farad Dan 820 Mikro Farad Oke Coba Saya Ukur Untuk Yang 820 Mikro Farad Untuk Penempatan Kaki Ini Terserah Bisa Bolak Balik Ya Saya Coba Pengukuran Dia Ada Loading Untuk Membaca Nah Tertera 814 Sedangkan Dilabel Disini Adalah 820 Masih Mendekati Ya Masih Bagus Berarti Untuk Kondisi Kapasitor Ini Coba Saya Balik Untuk Kaki Proof Apakah Bisa Membaca Oke Masih Bisa Membaca Nilainya Juga Sama Oke Saya Coba Untuk Kapasitor Yang Lebih Besar Ini 4700 Mikro Farad Lebih Lama Ya Loadingnya Jika Kapasitornya Lebih Besar Nah Terbaca 4 4 8 8 8 8 Mili Farad Ya Jadi Kalau Dia Dikonversi Ke Mikro Farad Menjadi 4800 Disini 4700 Berarti Dia Kondisinya Sangat Bagus Sekali Ya Oke Teman Teman Selanjutnya Untuk Untuk Pengukuran Diode Ya Saya Praktekkan Untuk Pengukuran Diode Disini Diode Ini Sistem Kerjanya Dia Mengalirkan Arus Dari Arah Sini Ya Yang Tidak Ada Tanda Gelang Dari Sini Menuju Ke Yang Arah Ada Gelang Coba Kita Ukur Seperti Ini Karena Arus Bakal Dari Positif Ini Dia Bakal Terbaca Atau Tidak Nah Tidak Terbaca Berarti Diode Ini Masih Bagus Ya Tidak Jebol Ya Jika Kita Balik Pastinya Dia Bakal Membaca Nah Oke Oke Selanjutnya Menu Frekuensi Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Bisa Untuk Mengukur Frekuensi PLN Kita Nah Frekuensi Yang Aman Untuk Segala Elektronik Di rumah Yaitu 50 Hats Ya Ini Bagus Sekali Frekuensinya Kemudian Disini Ada Untuk Pengukuran Ampere Untuk Pengukuran Ampere Dia Maksimal Adalah 10 Ampere Ketika Kita Mau Mengukur 10 Ampere Kita Pindahkan Proof Positif Ini Atau Yang Merah Ke Posisi Ini Ya Tinggal Kita Serikan Untuk Proof Ini Pada Sumber Dan Pada Beban Oke Untuk Yang Selektor Terakhir Yaitu Adalah Untuk Mengukur Mili Ampere Ya Sama Hanya Dia Ampere Yang Kecil Selanjutnya Menu Yang Sangat Bagus Yaitu Bisa Mengukur Ada Atau Tidaknya Listrik AC Jadi Disini Ada Menu NCV Disini Bisa Untuk Mendeteksi Apakah Ada Listrik Pada Contoh Pada Kabel Ini Jadi Untuk Menu NCV Ini Agar Aktif Kita Pencet Dan Kita Tahan Seperti Ini Hingga Keluar IF Kemudian Kita Dekatkan Nah Ini Jadi Dia Untuk Receiver Dia Ada Di Bagian Sini Nah Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Ngetes Kabel Putus Ya Jadi Dimana Putus Ya Jika Kita Ada Permasalahan Kabel Yang Putus Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Ya Dia Lebih Pekat Jika Disini Untuk Pengukurannya Oke Sangat Banyak Sekali Ya Menunya Dengan Harga Hanya Rp180.000 Kita Bisa Memiliki Multimeter Atau Multitester Yang Sangat Sangat Canggih Yang Aman Juga Buat Kita Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Silahkan Untuk Para Pencinta Elektronik Untuk Koleksi Multimeternya Bisa Dimiliki Multimeter Seperti Ini Buat Teman Teman Yang Menyukai Video Ini Silahkan Ditekan Tombol Like Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel One Kreatif Silahkan Disubscribe Channel One Kreatif Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Serta Mendukung Channel One Kreatif Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berbagi Sub indo by broth3rmax